Intro Saat ini pengobatan degan menggunakan metode tradisional sudah banyak dilakukan oleh beberapa orang. Tidak hanya membuat obat dengan ramuan sederhana di rumah melainkan juga dapat membeli ramuan herbal di toko jamu atau obat tradisional. Salah satu tanaman yang berguna untuk membantu pengobatan dan berfungsi untuk kesehatan adalah tanaman bidara khususnya daun bidara. Bidara merupakan tumbuhan yang bisa hidup dalam keadaan suhu yang ekstrim dan mampu hidup dalam lingkungan yang memiliki suhu kering. Tanaman bidara hanya terdapat di beberapa wilayah saja, tidak semua wilayah ditumbuhi tanaman bidara. Bidara merupakan perdu yang tinggi tanamannya hanya beberapa senti. Klasifikasi dan kandungan daun bidara Klasifikasi tanaman bidara yaitu sebagai berikut Kingdom, Planta edivisi, Magnolia vitaclas, Magnolia obsida ordo, Solanales family, Convolfulaceae genus, Meremia species, Meremia mamosa chois. Tanaman yang memiliki nama lainnya Meremia mamosa chois atau yang biasa disebut sebagai bidara memiliki nama lain di setiap daerah di Indonesia. Dalam bahasa Sunda dan Jawa bidara biasa disebut sebagai bidara, darah, dalam bahasa madura disebut bekul, dalam bahasa sumba disebut kalangga, dalam bahasa alor disebut bedara, dan dalam bahasa bima disebut terangga. Tanaman bidara memiliki kandungan nutrisi dan zat yang baik bagi kesehatan tubuh. Kandungan yang terdapat dalam tanaman bidara antara lain antioksidan, flavonoid, alkaloid, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan 17 manfaat daun bidara untuk kesehatan. 1. Daun bidara untuk rukiah pengobatan Islam Daun bidara memiliki manfaat untuk pengobatan dengan metode Islam yang berdasarkan pada Al-Quran. Daun bidara dipercaya dapat menyembuhkan dan mengobati adanya gangguan yang berasal dari ilmu hitam, jin maupun sihir yang dilaknat dalam Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran tanaman bidara ditulis dan disebutkan memiliki manfaat untuk pengobatan penyakit seperti yang disebutkan dalam beberapa surat dalam Qies 34. Sabah, 16, Kies, 56. Al-Waqiyah 28, Kies, 53. An-Najem 13-16, dalam Islam biasanya daun bidara disarankan digunakan untuk campuran air mandi pada saat wanita telah suci dari haid. Kemudian dapat digunakan untuk memandikan mayat untuk menghilangkan najis dan kotoran pada mayat. Daun bidara juga digunakan untuk rupiah atau pengobatan bagi seseorang yang mengalami kesurupan. Selain dalam kitab suci Al-Quran dalam hadits juga dianjurkan menggunakan daun bidara sebagai salah satu bahan untuk pengobatan. Daun bidara dapat diseduh dengan air hangat, dapat pula ditumbuk dan dihaluskan kemudian dibubuhkan pada luka atau penyakit yang diderita. 2. Daun bidara untuk sistem imun jika kondisi tubuh sedang lemah karena banyak aktivitas yang dijalani makan minum suplemen adalah salah satu hal yang wajib. Saat tubuh lemah menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Minum ekstra daun bidara dipercaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 3. Daun bidara untuk kelambung Daun bidara dipercaya memiliki banyak khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Bidara memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang banyak. Salah satunya adalah serat yang dapat melancarkan pencernaan sehingga akan terhindar dari berbagai macam penyakit lambung. 4. Daun bidara untuk kanker Daun bidara dipercaya memiliki khasiat untuk mencegah terjadinya kanker. Daun bidara melindungi sel-seledah jaringan tubuh yang ngalemah agar tidak dimasuki oleh kuman, virus, dan bakteri. Oleh karena itu daun bidara sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. 5. Daun bidara untuk kardiofaskuler Konsumsi ekstrak bidara dapat memperlancar peredaran darah. Darah yang mengalir dengan lancar akan membantu kesehatan dalam tubuh kita. Daun bidara juga membantu mengatur aliran darah agar tidak terlalu tinggi atau rendah. 6. Daun bidara untuk sel Daun bidara berfungsi untuk membantu meregenerasi sel. Hal ini dapat membuat sel sel selalu sehat sehingga dapat menghasilkan seluruh sel dengan kualitas baik. Dengan sel yang sehat juga dapat mencegah terjadinya penuaan dini dalam tubuh. 7. Daun bidara untuk keputihan pada wanita Keputihan seringkali dialami oleh wanita baik remaja, dewasa, atau bahkan tua. Bagi wanita keputihan merupakan sebuah gangguan yang terdapat dalam modern reproduksi. Oleh karena itu wanita biasanya menggunakan daun sirih untuk mengurangi keputihan. Selain itu bidara memiliki fungsi dan khasiat untuk menghilangkan keputihan dan menjaga kesehatan organ reproduksi wanita. 8. Daun bidara untuk heit Jika yang dijelaskan tadi mengenai daun bidara untuk keputihan. Maka yang ini adalah untuk memperlancar heit. Untuk memperlancar heit gunakan daun bidara menjadi ekstra kemudian minum secara rutin. Dengan itu dipercaya dapat memperlancar heit pada setiap bulannya. 9. Daun bidara untuk wasir Banyak sekali manfaat dan kegunaan daun bidara, salah satunya untuk mengobati wasir atau yang biasa dikenal ambeian. Penyakit ini merupakan pembengkakan otot pada anus yang menyebabkan peradangan hingga pendarahan. Minum ekstra daun bidara atau membubukan daun bidara yang sudah halus pada anus dapat mengurangi bahkan menyembuhkan wasir. 10. Daun bidara untuk kulit kandungan yang terdapat dalam daun bidara dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Dengan mengkonsumsi ekstra daun bidara dipercaya dapat membuat kulit menjadi lembab sehingga terhindar dari kulit kering. 11. Daun bidara untuk diabetes Daun bidara juga dipercaya dapat mengobati penyakit diabetes meskipun belum diteliti dapat menyembuhkan total. Daun bidara mampu menetralkan kadar gula dalam tubuh sehingga gula darah dapat stabil. Untuk yang bukan penderita diabetes daun bidara dapat mencegah terjadinya diabetes dalam diri seseorang. 12. Daun bidara untuk luka bakar Daun bidara memiliki fungsi untuk membantu penyembuhan luka. Daun bidara dipercaya dapat mempercepat pengeringan luka bakar. Cara menggunakan daun bidara untuk mengobati luka bakar adalah dengan cara menumbuk halus daun bidara kemudian bubuhkan pada luka bakar yang Anda derita. 13. Daun bidara untuk pengobatan luka Daun bidara memiliki fungsi untuk membantu penyembuhan luka. Daun bidara dipercaya dapat mempercepat pengeringan luka apa saja. Cara menggunakan daun bidara untuk mengobati luka adalah dengan cara menumbuk halus daun bidara kemudian bubuhkan daun bidara yang sudah halus pada luka yang Anda derita. 14. Daun bidara untuk demam Untuk mengobati demam dengan menggunakan daun bidara adalah dengan membuat ekstra daun bidara kemudian diminum. Takarannya adalah 1 sendok makan setelah makan 3 kali sehari. Ekstra daun bidara dipercaya dapat menurunkan demam. 15. Daun bidara untuk mata ekstra Ekstra daun bidara juga baik untuk melindungi mata. Dengan meminum ekstra daun bidara dapat membantu menyehatkan mata. Sehingga mata akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah mata panda atau lingkaran hitam pada mata, mata minus, silindra atau bahkan yang lain. 16. Daun bidara untuk rambut Daun bidara yang dihaluskan juga dapat digunakan untuk merawat kesehatan rambut. Dengan membubuhkan daun bidaran yang sudah dihaluskan ke rambut seperti memakai masker rambut. Dengan begitu rambut akan lebih sehat dan berkilau kemudian warna rambut akan lebah pekat dari semula. 17. Daun bidara untuk jerawat Daun bidara dapat digunakan untuk masker di wajah. Hal ini dapat membantu untuk menyehatkan kulit wajah sekaligus membantu menghilangkan jerawat di wajah. Dengan masker daun bidara akan membuat kulit wajah Anda segar dan tanpa jerawat. Banyak sekali manfaat yang terdapat dalam daun bidara. Tetapi keberadaan daun bidara sedikit sulit untuk dicari karena tidak di semua daerah tumbuh daun bidara. Semoga daerah Anda termasuk adalah satu daerah yang ditumbuhi tanaman bidara sehingga dapat memanfaatkan untuk membantu penyembuhan penyakit yang Anda derita. Terima kasih telah menonton!